Oke di video kali ini saya akan memberikan 2 informasi yang harus kalian ketahui mengenai penyebab hilangnya saldo di aplikasi dana dan juga mengenai bahayanya pinjol ilegal Karena menurut pemerintah jika aplikasi pinjol ilegal ataupun pinjaman online yang ilegal ini katanya gak usah dibayar karena ilegal, tidak terdaftar ataupun tidak memenuhi syarat menurut kitab undang-undangnya Berikut inilah penjelasannya Ya untuk yang pertama adalah sebab hilangnya saldo dana yang ada di aplikasi Banyak sekali teman-teman orang-orang di media sosial yang kehilangan uangnya dari jutaan sampai ratusan ribu di aplikasi dana Hal ini dikarenakan mereka mengejar dana kaget Ya dana kaget itu adalah uang yang dibagikan oleh orang-orang yang memiliki aplikasi dana seperti THR gitu ya apalagi sekarang sudah mendekati waktu lebaran Pasti banyak orang yang memberikan THR lewat aplikasi dana Jadi mereka ini membagikan aplikasi dana itu uangnya saldonya lewat link Nah jadi kalau misalnya di klik link tersebut langsung ke aplikasi dana dan tinggal ngeklik masuk uangnya maka itu dikatakan bener adalah dana kaget Tetapi kalau misalnya kalian klik link tersebut kemudian pas di klik itu kalian harus memasukkan nomor kalian Kalian jangan lakukan karena itu adalah skem ataupun penipuan Nanti uang kalian bisa hilang ataupun tersedot oleh orang tersebut karena kalian memasukkan nomor saldo dana kalian Jadi hal itu harus kalian hindari apalagi di musim dekat kelebaran ini masih banyak orang yang sedang mencari dana kaget Yaitu uang yang dibagikan lewat aplikasi dana melalui link Ya hal ini selalu dibagikan oleh orang-orang baik sih Tapi ada beberapa orang yang memanfaatkan keadaan ini Baik itu di Facebook, di Youtube dan juga di blog-blog yang ada di Google Jadi kalian harus hati-hati Nah untuk yang kedua adalah mengenai aplikasi pinjol Ini aplikasi pinjol ini kan yang ilegal ini dilarang oleh pemerintah Artinya banyak sekali para Youtubers yang memberikan tutorial buat kalian jika mau pinjam di aplikasi pinjol ilegal itu Katanya kalian tidak harus bayar Maka kalian mending ke pinjol ilegal aja gitu kan Nah sebenarnya bisa saja untuk meminjam ke pinjol ilegal itu tidak dibayar Tetapi dampaknya adalah data kalian akan disebar, KTP kalian akan disebar ke setiap kontak yang ada di handphone kalian Nah jadi sebabnya orang tersebut bisa mengirim pesan-pesan atau menyebarkan data ke setiap orang yang ada di kontak kalian Dikarenakan ketika kalian masuk ke aplikasi tersebut Itu aplikasi itu mengambil data-data khususnya data kontak Semuanya yang ada di handphone kalian Baik ada nomor boss kalian ataupun teman kalian, saudara kalian Itu akan terbaca ya siapa saja yang sering kalian hubungi Ataupun semua kontak yang ada di handphone kalian Itulah bayanya Dan yang paling bahaya adalah Hal itu sih cuma malu-maluin doang Tapi yang paling bahaya adalah KTP kalian, data kalian akan disebarkan begitu saja Yang paling bahayanya adalah ketika data kalian disebarkan begitu saja Maka nanti ada orang yang menggunakan KTP kalian Dan kemudian akan dilakukan peminjaman lagi Dan itu bahaya nanti atas nama kalian Maka dari itu patut untuk menghindari pinjol ilegal Karena meskipun bisa saja tidak dibayar Karena menurut pemerintah pinjol ilegal itu juga harus dibayar Tetapi dampaknya adalah penyebaran data Jadi kalian harus hati-hati dengan aplikasi pinjol Oke, jadi itu saja yang saya bahas mengenai Penyebab aplikasi dana saldonya hilang Dikarenakan kalian mengklik link scam Dikarenakan menyerbu dana kaget Apalagi di musim deket-deket lebaran Kayak THR gini kan Dan juga mengenai pinjol ilegal Terima kasih telah menonton!